Intro Puluhan para pekerja PT.MOS tersebut mengalami luka yang cukup serius pada bagian wajah serta lengan dari ledakan yang berasal dari serbuk besi. Para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan di sekitar kapal, terkenal atusan balon udara karat atau marine rubber airbag yang biasa digunakan kapal galangan ke permukaan air laut. Sekitar 23 pekerja dari PT.MOS turut dilarikan menggunakan kendaraan operasional dari perusahaan di mana sebelumnya sempat terjadi keributan antara pihak manajemen dengan para pekerja di dalam area perusahaan galangan kapal tersebut ke RSUD HM Sani untuk diberikan pengobatan lebih lanjut. Salah satu pekerja bernama SEPTI menuturkan saat kejadian naas tersebut dirinya serta puluhan pekerja lainnya sedang mengerjakan salah satu proyek di area galangan kapal tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi ledakan dan suara yang sangat kencang yang mengeluarkan isi material dari balon udara karat tersebut. Awalnya kan ini posisi launching pergeseran balon pergeseran kapal ditarik begitu ditarik mungkin karena untuk sementara ini kita dapat informasi ada tangga yang terjepit jadi balon itu meletus meletus begitu meletus langsung angin yang kuat pasir bersemburan kena pecikan pasir semua ini jadi karyawan ini pas pula ngantri pulang berarti pas bukan saat kerja bukan saat ngantri pulang mereka saat karena saat ngantri pulang bukan saat kerja para korban yang mengalami luka bakar cukup serius masih menjalani perobatan di RSUD HM Sani Karimun meletusnya balon udara yang baru pertama kalinya tersebut disebabkan karena tekanan beban yang sangat kuat dari kapal berkapasitas ribuan kilogram tersebut dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan terima kasih terima kasih selamat menikmati